Ratusan tentara bergotong royong bersama warga memasang bronjong sepanjang 430 meter di bantaran sungai Alapang, Pulewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemasangan bronjong untuk menguatkan tebing sungai agar tidak terkikis terjangan banjir yang kerap memutus jalan dan merusak pemukiman warga. Sementara itu, nelayan di desa Waimuli, Lampung Selatan menangkap ikan dengan jaring sepanjang ratusan meter. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Warga dan aparat TNI memasang bronjong sepanjang 430 meter di bantaran sungai Alapang, Pulewali Mandar, Sulawesi Barat pada minggu pagi. Mereka mengangkat batu untuk dimasukkan ke dalam bronjong yang terbuat dari kawat baja. Bronjong sepanjang 430 meter tersebut kemudian dipasang di bantaran sungai Alapang di desa Riso. Pemasangan dilakukan untuk menjaga tebing sungai Amrol saat banjir menerjak. Tiga tahun terakhir, tebing sungai Alapang terus mengalami pengikisan akibat diterjang banjir. Banjir di bantaran sungai tidak hanya memutus jalan, tetapi juga merusak rumah warga. Nelayan desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan memiliki kebiasaan menangkap ikan dengan cara gotong royong. Minggu siang, sejumlah nelayan ini menebar jaring payang ke tengah laut menggunakan perahu. Jaring kemudian ditarik secara beramai-ramai. Satu kelompok nelayan payang berjumlah 20 hingga 30 orang. Mereka harus menarik jaring bersama-sama karena jaring yang ditebar panjangnya mencapai ratusan meter. Setiap kali menarik jaring, para nelayan bisa mendapatkan ikan sebanyak 100 kilogram. Ikan yang didapat umumnya merupakan ikan teri. Hasil tangkapan nelayan ini kemudian langsung dijual. Hasil penjualan dibagi secara adil untuk memilik perahu, penjaring hingga ibu-ibu yang bertugas menjual ikan. Hampir dua pekan ini warga kota Sampit, kota Waringin Timur, Kalimantan, tengah resah akibat maraknya teror ketuk pintu di tengah malam. Saat dilihat melalui jendela dan CCTV, warga tidak menemukan orang yang mengetuk pintu. Video kemudian diunggah warga dan menjadi viral. Menurut Ketua RTS Tempat, Januar Ihsan sejauh ini sudah ada dua warga yang menjadi korban. Akibat teror ketuk pintu ini, warga melakukan penjagaan di permukiman mereka. Warga juga melakukan patroli keliling perumahan di malam hari. Mereka khawatir peristiwa ini dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian karena pemilik rumah meninggalkan rumahnya karena takut. Tim Liputan, CNN Indonesia